Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berada di Asrama Ma'ad Az-Zahra 4 lantai 36 kamar Ada tak ada kita, Asrama ini tetap jadi anak-anak tetap menghapal Quran disini Tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir Kita hanya sekedar menumpang tuah mengambil berkah Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767-777-227 Atas nama Pendidikan Hajjah Rohana Almarhumah Mak saya Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026 Berkah selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad ibni abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa bawalah Ashadu an la ilaha illallah wa ahlahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammad an abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Qal Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Qur'an al-Azim Wa al-Qur'an 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 al-Qur Beritaan yang dialami oleh Nabi Musa AS. Mereka bertemu dengan sekelompok manusia yang menyembah berhala. Lalu apa kata Bani Israel meminta kepada Musa? Ya Musa, ij'allana ilahan kamalahum adihah. Wahai Musa, buatkanlah kami Tuhan seperti Tuhan-Tuhan mereka dalam bentuk berhala. Begitulah kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi Utusan Allah SWT. Hari ini sejahat-jahatnya umat Nabi Muhammad SAW belum pernah ada yang menantang Ustaz tolong buat kami Tuhan seperti Tuhan mereka. Andai tidak percaya kepada Ustaz, paling mereka hanya akan diam saja. Tapi kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Surat yang pertama, Al-Fatihah. Surat yang kedua, Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah bercerita tentang perjalanan Nabi Musa AS bersama dengan Bani Israel. Perjalanan mereka lanjutkan. Lalu apa kata mereka kepada Nabi Musa AS? Ya Musa Lennu'mina laka hatta narallaha jahrah. Lan, kami tidak akan beriman percaya kepadamu hatta narallaha jahrah. Sampai kami melihat Tuhan secara nyata. Sebelum Tuhan itu terlihat nyata, kami tidak percaya kepadamu, ay Musa. Begitulah tingkah pola mereka kepada Nabi Utusan Allah SWT. Ke negeri kita di Nusantara, cukup dikirimkan Allah wali-wali saja. Wali Somo di Pulau Jawa, para alim, para ulama, tidak perlu Nabi menunjukkan dokter spesialis yang datang ke rumah orang kaya. Satu sisi menunjukkan kehebatan, tapi di sisi lain juga menunjukkan bahwa ada penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan oleh dokter biasa. Begitulah Nabi Musa yang amat sangat kuat, sangat hebat berhadapan dengan Bani Israel yang tingkat kejahatannya juga luar biasa. Di gurun pasir tidak ada tanaman tempat bernaung dan berlindung. Mereka meminta kepada Nabi Musa AS, Tolonglah engkau berdoa kepada Tuhan Wahai Nabi Musa, supaya kami bisa ada naungan dan makanan. Kami turunkan awan untuk menaungi mereka. Lihatlah bagaimana doa Nabi Musa terkabul. Kalau melihat tingkah kualah Bani Israel, Allah sangat marah. Tapi karena kelembutan Nabi Musa, Kami turunkan makanan yang manis dan yang asin. Yang asin, sebagian ahli tafsir mengatakan panggang burung yang manis adalah untuk cuci mulut mereka. Lalu apa permintaan Bani Israel? Kita kalau diberi makanan bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah. Tapi apa kata Bani Israel? Kami tidak sabar kalau makanannya cuma ini. Kami minta supaya Tuhanmu menurunkan kepada kami. Kami ingin bawang merah, bawang putih, kacang asal. Betapa kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi Musa AS. Dikabulkan Allah doa tidak kepanasan. Dikirimkan makanan surga. Meminta makanan-makanan. Sampai Allah mengatakan, Apakah kalian meminta makanan yang lebih rendah kualitasnya? Yang busuk dan berbau? Padahal kamu sudah diberikan makanan yang terenak dan terlezat. Semakin orang paham membaca Al-Quran, Maka dia tidak terkejut atas perlakuan Bani Israel, Yang hari ini sudah menjadi sebuah negara. Negara itu bernama Israel. Hari berganti musim berubah. Zaman sudah modern. Tapi tingkah, pola, cara mereka bertindak, Sudah disebutkan dalam Al-Quran. 1.445 tahun yang lain. Begitulah Allah SWT ingin menceritakan kepada kita, Kalau kita baca Al-Quran, Ambil pelajaran bagaimana jahatnya Bani Israel. Ketika Allah SWT memerintahkan kepada mereka Untuk berperang bersama Nabi Musa AS. Apa kata mereka Bani Israel? Ithhab anta warabbuka faqatila innaha huna qaidun. Wahai Musa, Pergilah engkau berperang bersama Tuhanmu. Innaha huna qaidun. Kami disini duduk-duduk saja. Kalau kau mau perang, pergilah perang. Pergilah engkau berperang bersama Tuhanmu. Kami tak akan mau bersama engkau. Wahai Musa AS. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau diajak untuk berperang, Mereka rela. Karena prinsip hidup mereka adalah ish kariman. Kalau hidupnya hidup mulia. Aumut syahidan. Kalau matinya adalah mati syahid. Begitu juga ketika bala tentara, Pasukan Fir'aun mengejar mereka dari belakang. Mundur ke belakang, Mati dibunuh Fir'aun. Maju ke depan, Tenggelam di Laut Merah. Ketika itu, Apa yang mereka katakan kepada Nabi Musa? Ya Musa, Kita akan tertangkap Musa. Kita akan ditangkap oleh pasukan, Ya, ditangkap oleh pasukan Fir'aun, Berserta bala tentaranya, wahai Musa. Ketika itu Nabi Musa menjawab, Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku akan selalu bersama dengan Allah SWT. Coba bandingkan jawaban Nabi Musa, Dengan jawaban Nabi Muhammad SAW. Kita akan berada di dalam Jabal Sur, Saat akan hijrah, Ke kota Al-Madinah Al-Munawwara, Dari kota Makkah Al-Mukarramah. Apa katana Nabi Muhammad SAW, Kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar ketakutan. Seandainya orang kafir musyrik itu menoleh ke bawah, La'abasorana. Mereka akan melihat kita, Mereka akan menangkap kita, Wahai Muhammad. Kata Abu Bakar Siddiq berdua, Di dalam gua di Jabal Sur. Apa kata Nabi Muhammad? Menangkan Abu Bakar. La tahzan. Jangan kau sedih. Jangan kau takut. Jangan kau cemas. Allah bersama dengan kita. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, Allah bersama kita. Tapi Nabi Musa tidak berkata demikian. Allah bersamaku, Tidak bersama kalian. Sahabat Nabi Muhammad ketakutan. Nabi Muhammad menenangkan orang ketakutan. Sahabat Nabi Musa menakut-nakuti. Maka Nabi Musa berkata, Allah bersamaku, Tidak bersama dengan kalian. Segala yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, Yang selama ini orang hanya membaca tulisan di atas kertas, Hari ini mata melihat, Menyaksikan, Untuk peduli kepada Palestina, Tidak perlu menjadi seorang Muslim. Tidak perlu menjadi orang Islam. Cukup menjadi manusia saja. Hari ini Allah ingin menyingkapkan tabir, Betapa Allah menunjukkan kebatilan, Tapi sampai masanya nanti pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang. Kenapa kita dapat pahala membunuh cicak? Karena ternyata ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar, Maka ketika itu cicak ikut meniup, Menghembus api itu supaya semakin besar. Itulah salah satu yang disebutkan Nabi SAW. Walaupun secara medis dan kesehatan, Andai ada orang tidak percaya kepada hadis, Tidak percaya kepada ayat, Dia tetap juga akan membunuh cicak. Karena cicak membawa materi, Jari-jarinya melekat ke makanan, Banyak virus. Tapi ada cerita di balik itu, Bahwa dia ikut berkontribusi, Walaupun hanya dengan hembusan nafasnya, Ikut membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Sementara burung pipit, Ketika Nabi Ibrahim dibakar, Harri kuhu, Nyalakan api, Bakar dia. Burung pipit datang, Membawa setetes dua tetes air. Setetes dua tetes air, Yang dibawa oleh burung pipit, Untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, Tidak ada pengaruhnya. Lalu binatang yang lain bertanya, Wahi burung pipit, Untuk apa kau bawa dua tetes air, Memadamkan api yang bergejolak, Membakar Nabi Ibrahim, Kata burung pipit, Aku tidak melihat efeknya, Tapi aku hanya berharap, Ketika nanti dihadapan Allah, Waktu ditanya, Apa yang sudah kau lakukan, Ketika mereka membakar Ibrahim, Aku sudah melakukan sesuatu. Jangan pernah, Menganggap sepele perbuatan kita hari ini, Kita tak bisa, Datang ke Palestina, Memakai baju perang, Tapi kalau kita berkumpul bersama, Mengumpulkan dana, Duit itu akan dikirim, Melalui lembaga yang terpercaya, Di antaranya dompet du'afa, Untuk membeli susu bayi, Untuk membeli selimut, Untuk membuat sumur bor, Supaya mereka bisa makan dan minum, Maka bantuan itu sama, Seperti tetesan, Burung pipit, Yang memadamkan api, Nabi Ibrahim, A.S. Jangan pernah tertawa melihat kebatilan, Kalau belum pernah bisa membela Palestina, Dengan nyawa, Dengan harta, Jangan pernah menertawakan, Karena dulu, 1945, Ketika kita, Presiden Insinyur Soekarno, Bung Hatta, Memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Di antara, Umat di dunia ini, Yang mendukung kemerdekaan kita adalah, Imam, Imam Amin Al-Husaini, Seorang mufti, Jabatan tertinggi di Palestina, Dalam bidang agama, Dipegang oleh mufti, Mufti Amin Al-Husaini, Adalah orang pertama, Yang mengakui kemerdekaan, Republik Indonesia, Amerika, Menolak kemerdekaan kita, Karena bersekutu, Bersekongkol dengan Belanda, Tapi Palestina, Mereka, Adalah orang, Yang memberikan support, Doanya, Pengakuan, Karena syarat merdeka, Punya, Wilayah teritorial, Ada pemerintahannya, Jangan lupa, Ada syarat, Untuk menjadi negara merdeka, Diakui oleh negara lain, Negara pertama, Yang mengakui kita adalah, Mesir, Mufti pertama, Yang mengakui kita adalah, Mufti Palestina, Ketika itu, Mereka negara yang merdeka, Palestina sebagai sebuah negara, Saat kita merdeka, 1945, Palestina, Negara merdeka, Dan mengakui kita sebagai negara, Barulah tahun 1946, Orang Israel datang, Berduyun-duyun, Dari seluruh negara, Merampas, Mencabik-cabik, Mencaplok wilayah, Palestina, Dan sekarang jumlah mereka disana, Lima juta orang berkumpul, Yang awalnya mereka hanyalah, Pengungsi, Mereka tidak punya daratan, Mereka tidak punya negara, Tapi memang mereka, Penjajah, Yang pada akhirnya, Dunia, Mereka kuasai, Satu-satunya negara, Yang tak dapat mereka kuasai, Adalah, Palestina, Dan sejak kita kecil, Mata kita menatap, Televisi tak berwarna, Yasir Arafat, Memperjuangkan, Hari berganti musim berubah, Hari ini para pejuang, Kalau kita tidak bisa menolong, Dengan tetesan darah dan nyawa, Tidak bisa dengan harta, Maka dengan doa, Panjatkan doa, Dalam kunud nazilah, Mintakan dalam ta'ajud, Supaya Allah memberikan pertolongan, Karena kita akan diminta tanggung jawab, Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Man lam yatam bi amril muslimin, Siapa yang tak peduli, Kepada kondisi saudaranya, Falaissa minhum, Maka tidak diakui imannya, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, La yu'minu a'adukum, Tidak sempurna imankamu, Hatta yuhibbali akhi, Sampai engkau sayang, Kepada saudaramu, Ma yuhibbuli nafsih, Seperti kau sayang, Pada dirimu sendiri, Kalau ada orang Palestina, Yang kehilangan anak, Istri, Hidup sebatang kara, Bagaimana kalau itu yang kita alami, Kalau ada orang Palestina, Yang hancur rumahnya kelaparan, Tempat makannya, Dibakar mereka kebutnya, Bagaimana kalau itu terjadi, Pada diri kita, Iman kita belum sempurna, Sebelum kita bisa merasakan, Perasaan yang sama, Seperti yang dirasakan oleh saudara kita, Kita tidak menjadi marah, Membabi buta, Kita tidak menjadi orang, Yang amat sangat keras, Kepada sesama, Tapi justru kita menjaga, Persatuan, Kesatuan, Mendoakan, Men-support, Menjadi orang yang lebih baik, Di hadapan Allah, Subhanahu wa ta'ala, Melihat apa yang dialami, Oleh saudara-saudara kita, Mereka menangis, Bukan karena takut kepada Israel, Seorang ibu, Dikabarkan, Anaknya meninggal dunia, Lalu beberapa tentara, Mujahid Fisadillah, Menyampaikan, Anak ibu meninggal dunia, Gugur sebagai syahid, Karena dibunuh tentara Israel, Air matanya menetes, Wajahnya har, Lalu kemudian orang ramai, Datang memberikan, Ta'ziah, Menyabarkannya, Sabar ibu, Anak ibu sudah syahid, Jangan menangis, Lalu tak lama dia menjawab, Aku menangis, Bukan karena sedih, Anakku mati, Aku menangis, Mengapa yang mati syahid, Cuman satu, Kenapa dulu aku tidak punya anak, Banyak dan semuanya mati syahid, Cita-cita anak Palestina, Yang tertinggi, Diadakan survei, Lembaga internasional, Mereka berikan kertas, Pertanyaannya, Apa cita-cita muahai anak Palestina, Cita-cita mereka adalah, Ingin mati syahid, Sejak 1946, Israel datang, Sampai hari ini, 2023, Kenapa mereka tidak pergi ke Amerika, Ke Eropa, Ke Australia, Untuk mendapatkan suaka politik, Tak bisakah mereka menempuh jalur darat, Bisa, Kenapa mereka tidak pergi, Mereka ingin mati sebagai syahid, Dan tidak ingin meninggalkan, Bumi yang diberkahi, Yang disebutkan dalam Al-Quran, Subhanal ladhi asra biabdihi laylan, Min almasjidil haram, Ilalmasjidil aqsa, Kalau hari ini kita merasa kasihan, Sesungguhnya yang lebih layak dikasihan, Adalah diri kita, Yang tidak pernah mementingkan, Agama Allah, Yang tidak pernah bercita-cita, Ingin menjadi syahid, Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, Demikianlah hari itu, Kami tukarkan, Kami pergantikan, Silih bergantikan, Untuk apa Allah buat, Ada tahun lalu dan tahun ini, Untuk apa Allah buat, Ada Jum'an yang lalu dan Jum'an ini, Allah ingin melihat siapa yang iman, Yang istiqamah, Allah ingin melihat siapa yang mati syahid, 17 Agustus, Bukan hanya sekedar, Mensyukuri nikmat kemerdekaan, Tapi juga mengenang mereka yang mati syahid, Tanah yang kita injak, Adalah tetesan darah para syahid, Tempat kita berjalan, Adalah kain kafan mereka yang mati syahid, Negeri ini merdeka, Karena mereka mati syahid, Siapa yang menyampaikan itu, Yang menyampaikan itu adalah para alim dan ulama, Kalau kita hari ini kasihan, Sesungguhnya, Sisakanlah rasa kasihan pada diri kita sendiri, Yang belum tentu diterima Allah, Kita semua akan diminta tanggung jawab, Nanti di hadapan Allah SWT, Kalau dia ditanya Allah, Apa yang sudah kau lakukan, Wahai Salahuddin, Salahuddin menjawab, Aku sudah memerdekakan Palestina, Ditakdirkan Allah kita hidup tahun 2023, Zaman dulu kalau terjadi pembunuhan, Orang di Nusantara, Nenekmu yang kita tak tahu, Apa yang terjadi di Palestina, Beritanya lambat, Hari ini, Pembunuhan di detik ini, Videonya langsung di share, Dan kita bisa melihatnya, Kita diminta tanggung jawab, Di hadapan Allah SWT, Solat kita, Puasa kita, Zikir kita, Tapi jangan lupa, Kita akan diminta tanggung jawab, Apa peduli kita kepada Masjidil Aqsa, Tempat Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad SAW, Mudah-mudahan Allah mengampuni, Segala dosa-dosa, Kehilapan dan kesilapan kita, Kita ajarkan kepada anak-anak kita, Tentang peduli kepada Palestina, Tentang peduli kepada Masjidil Aqsa, Tentang peduli kepada agama Allah, Subhanahu wa ta'ala, Barakallahu liwalakum filqur'anil azim, Wanafa'ani wa'iyyakum bima fihi minal ayati, Wadzikril hakim, Wa taqabbala minhi wa minkum tilawatahu, Innahu huwal ghafurur rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allah wa ta'ala, Sayyidina Muhammadin Nabi Umihi, Wa ala alihi wa sallihi wa sallam, Wa alhamdulillahi Rabbil alamin, Alhamdulillahi aladhi, Alhamdulillahi aladhi, Benihim atihi tatimu sallihan, Wa salatu wa sallamu ala sayyidi sada, Wa ala alihi wa ashabihi, Ahli alfadaili, Wa alkaramats, Ashadu an la ilaha illallah, Wahna ulaha shariqa lah, Wa ashadu anna sayyidana muhammala, Amdhu huwaw rasuluh, Wa safiyuhu min khalqihi, Wa khaliluh, Adal amanah, Wabalagahur risalah, Wa nasahalil umma, Wa tarakana ala al mahajjati albayda, Lailuha ka nahariha, La yaziru anha illa hali, Allahumma salli ala sayyidina, Muhammadin al-Nabi al-Ummihi, Wa ala alihi wa sahbihi, Wa barik wa sallim, Kala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Azim, Wahwa asdakul qailin, A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa al-Asr, Inna al-Insana lafi khusr, Inna al-Ladhi na amanu wa amilu al-Salihan, Watawasawu bil-Hakki, Wa tawasawu bil-Sabr, Wa qala ta'ala fi ayat in-ukhra, Inna Allah wa malayikatahu salluna ala al-Nabi, Ya ayuhal ladhina amanu, Sallu alayhi, Sallu alayhi wa sallimu tasliman, Allahumma sallimu al-Muslimina wal-Muslimat, Wal-mu'minina wal-mu'minat, Al-Ahya'i minhum wal-amwaat, Bi rahmatika ya arhaman rahimin, Allahumman sur ikhwanana al-Mujahidina al-Mustad'afina fi-Falastin, Allahumman sur man-Nasarad-Din, Wa khzulil kafarata wal-Mushrikin, Wa dammir a'ada aka'ada ad-Din, Allahumma sattid shamlakum, Farriq jama'akum, Waj'al kaydakum fi nuhurihim, Allahumma dhaf'an man-galak, Wal-wabak, Wal-fahshak, Wal-riba, Wasina wal-munkar, Wasiyufal mukhtalifata, Wasyadayda wal-mihan, Ma'udhara min hawa ma'batan, Min baladina hadha khasa, Wa min buledanil muslimina amma, Ibadah Allah, Uusikum wa namsi bitaqwa Allah, Wa ta'atihi faqad fazal muttaqun, Inna Allah ya'muru bil-adli wal-ihsan, Wa ita'idhi al-qurbaa, Yanha'an al-fahshai wal-munkar wal-bagi, Ya'adukum la'an lakum tazakkarun, Fadzikurullaha al-azima yadzukurkum, Was'aluhu min fadlihi yu'atikum, Waladzikurullahi akbar, Wallahu ya'alamu maa tazna'un, Aqimis salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'atnya manapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghapal Quran, Pondok Pesantren Tahfiz Quran, Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran, Az-Zahra, Gratis, Melalui donasi Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomornya, catat baik-baik, 76, 7-nya 5 kali, 77, 7-7-7-6-5-6. Sekali lagi, 76, 7-7-7-7-7-6-5-6. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822-4739-56-24. Sekali lagi, 0822-4739-56-24. Berkah selalu, Ma'akalta fa'afna'ita, Rezki, Uang, Gaji, Pendapatan, Yang kau belikan makanan akan busuk. Wa'amalabista fa'ablaita, Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa'amata saddaqta fa'abda'ita, Yang kau sedekahkan, Itulah yang akan kekal abadi, Menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah'u akbar.